Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Nah guys jadi di depannya sudah ada peralatan mini solar panel guys Ada dua mini solar panel ini hanya outputnya 5V sampai 6V guys Jadi kita bisa pakai untuk peralatan pompa mini guys sebesar 5V juga Nah jadi seperti ini ya guys Nah ini pompa mini untuk sirkulasi guys Supaya ikan-ikan di kolam mendapat oksigen Sudah kita sambungkan ke kabel USB ya guys Seperti ini Oke guys satu lagi ya Nah yang ini guys Ini pompa aerator atau gelembung udara ya guys Dengan tegangan 5V juga Jadi seperti ini Kita bisa pakai charger HP atau pakai solar panel mini juga guys Nah ini soketnya USB juga sudah disambung Nanti kita uji coba dengan mini solar panel ada disana guys Jadi mini solar panel kecil-kecil ini juga sangat bermanfaat ya guys Nah ini contohnya guys pompa mini untuk sirkulasi ya Kecil 5V Nah ini kuat untuk solar panel jenis 5V atau mini solar panel itu guys Ya oke langsung kita sambung saja guys Pompa aeratornya dengan gelembung selang udaranya Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa guys Jadi membuat pompa sirkulasi dan aerator Dengan solar panel guys Yang tujuannya ya guys Jadi gak ada hubungannya langsung dengan listrik PLN Nah jika listrik PLN mati atau padam Ikan-ikan tetap segar ya guys Jadi tidak pengaruh listrik padam Nah sehingga ini bisa hidup terus-menerus guys Selama masih ada penyinaran matahari Nah disini ya guys Jadi kita langsungkan saja ya Dari solar panel ke pompa ini guys Tanpa memakai baterai atau aki Jadi kita gak pakai baterai atau aki Hanya solar panel saja Jadi yang tentunya hanya bisa untuk Pagi sampai sore ya guys Untuk malamnya tidak bisa pakai Karena tidak memakai aki atau baterai Kalau mau malam bisa dipakai Harus menambah aki atau baterai guys Oke langsung kita uji coba guys Kedua pompa ini guys Ya guys kita langsung colokan ya Output dari USB ini sudah tertulis 5V ya guys Jadi kita ganti Kabel USB nya yang warna hitam ini guys Untuk pompa Oke Dan sudah tersambung ya guys Pompanya sudah berbunyi Berbunyi bergetar Seperti ini guys Kita akan Pasang di kolam langsung guys Guys Jadi sudah kita pasang ya di Kolam ikan guys Dengan Solar panel mini ini Dan kita lihat Gelembung-gelembungnya dari sini sudah terlihat guys Oke kita lihat dari Dekat lagi guys Ya jadi seperti ini guys Luar biasa guys Jadi Cukup lumayan berfungsi guys Airator tanpa listrik PLN ya Sehingga Bisa Mengeluarkan Gelembung-gelembung Oksigen untuk Ikan ini guys Lebih dekat guys Ya seperti ini guys Ya Jadi Gelembung udaranya sangat beras ya guys Yang memakai Solar panel mini guys Seperti ini guys Jadi kabelnya Menyambung ke solar panel guys Ya seperti itu ya guys Nah Kita lihat lagi Ya Jadi mantap sekali guys Kita dekatkan lagi guys Ya jadi terlihat Ikan-ikannya juga Tambah segar guys Jika Suatu saat Mati lampu Atau listrik PLN padam Ikan tetap segar ya guys Jadi Solar panelnya Kecil-kecil Seperti itu ya guys Dengan Out 5 volt guys Oke kita uji coba Untuk Pompa kecil Satunya lagi guys Dengan memakai Solar panel yang satunya guys Untuk Keperluan Pompa Sirkulasi saja guys Ya Jadi kalau dilihat ya Seperti itu guys Gelembung-gelembungnya Lumayan kencang juga Dan bermanfaat sekali Untuk Ikan-ikan guys Kita coba yang ini sekarang guys Ya itu Gelembung Apa Kompa Sirkulasi kecil Seperti ini guys Oke kita langsung Colokan lagi guys Ya jadi Memakai Panel serianya Yang kecil ini guys Ya yang Kecil sekali ya Apakah dia kuat Atau tidak guys Disini sudah ada Colokan Untuk USB guys Nah kita tinggal Colokan saja guys Ya lalu kita jemur guys Yang terkena panas ya guys Ya guys Sudah terjemur ya Jadi seperti ini guys Solar panel yang kecil ini guys Dan pompanya juga sudah berjalan guys Nah ini guys Sudah menyembur ya guys Luar biasa Mantap guys Ya Ya seperti ini guys Jadi dia harus Terendam pompanya ya Ya jadi lumayan Kencang juga guys Untuk ukuran Seperti ini ya Sehingga Ikan menjadi segar guys Dengan ada air mancur Seperti ini guys Ya Kita lihat Jadi seperti ini guys Ya guys Jadi seperti ini guys Disini ya Terlihat guys Air yang mengalir Sirkulasi Dan di depannya Yang aretor guys Dengan menggunakan Mini solar panel 5V Outputnya guys Jadi dengan Dinamo Atau pompa 5V juga Seperti ini guys Tanpa memakai Aki dan SCC ya guys Jadi dilangsungkan saja Sudah Berjalan guys Seperti ini guys Luar biasa Mantap juga guys Jadi hasilnya Lumayan Kenceng Untuk Dia punya Gelembung udara Dan Dia punya Pompa Sirkulasinya guys Sehingga Ikan-ikannya Segar guys Seperti ini Oke guys Jadi sharing Atau berbaginya Sampai disini guys Seputaran Mini solar panel Untuk kebutuhan Kolam ikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati